Halo YouTube, nama saya Malik, selamat datang di channel YouTube saya. Ini adalah video saya yang pertama, jadi kalau misalnya agak-agak gak lancar gitu ya, mohon maaf sebelumnya. Oke, jadi kali ini saya akan coba untuk mereview sebuah produk yang saya beli baru-baru ini. Jadi saya kemarin membeli sebuah kabel data yang saya lihat cukup bagus dan kayaknya akan bermanfaat banget kalau saya beli. Ini untuk kabel datanya sendiri dari Ugreen ya. Oke, kalau kita lihat disini sudah saya buka sebelumnya, kurang-kurangnya belum dibuka aja ya. Oke, jadi di dalam paketnya sendiri disini bisa terlihat ada kabel datanya. Ya, disimpan dalam dua plastik. Dan satunya lagi plastik berikutnya, ini hanya kabelnya saja. Jadi nanti kita lihat sebetulnya apa sih yang spesial dari kabel ini. Ini bisa kita lihat ini ada kepalanya ya. Jadi dia kepalanya terpisah dengan kabelnya. Oke, kita buka aja untuk kepalanya, kepalanya chargernya. Jadi mungkin untuk kamu-kamu nih yang biasanya pakai chargeran, kabel chargernya misalnya nyambung sama kepalanya. Nah, kali ini ini si kepalanya bisa disimpan nih. Terus ada di handphone-nya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk di plastik yang berikutnya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini dia kabelnya. Jadi bisa dilihat ini merknya tadi, Ugreen ya. Oke, kita buka. Ya, untuk panjangnya sendiri ini kalau tidak salah 1 meter ya untuk kabelnya. Dan kita coba tempelkan kepalanya. Ya. Jadi seolah-olah tertarik si kepalanya ini. Kalau teman-teman lihat. Cukup kuat ya. Nah, seperti itu. Unik ya. Dan mungkin dulu agak jarang kalau kita cari kabel seperti ini. Tapi kalau sekarang sudah cukup sering. Nah, teman-teman bisa lihat juga mungkin di beberapa toko online ya. Untuk kabel yang seperti ini. Nah, kita sekarang akan coba juga pasangkan kabelnya ke chargernya. Kebetulan saya menggunakan kepala charger Ugreen juga. Kita sambungkan. Oke, nah sekarang bisa teman-teman lihat ini sudah tersambung ya. Aliran listriknya sudah masuk. Jadi menyala bagian kepalanya. Seperti yang tadi disebutkan. Jadi, ini untuk kepala chargernya bisa disimpan saja di handphonenya ya. Kalau mau. Kan itu salah satu alasan kenapa ini bisa dilepas. Dan sebetulnya ini cukup kuat ya. Untuk magnetnya sendiri. Dan dari sisi harga dan juga kualitasnya menurut saya cukup baik. Jadi, mungkin teman-teman bisa coba nih. Kalau misalnya sudah beberapa kali melihat di toko online tapi masih ragu apakah ini betul bagus atau tidak. Kalau menurut saya ini layak untuk dicoba ya. Karena untuk bahannya sendiri cukup baik. Nanti kita akan coba sambungkan ke handphonenya langsung. Karena kebetulan ini saya menggunakan handphone saya sendiri untuk merekam video ini. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Untuk melihat lebih jauh bagaimana kemampuan dari kabel Ugreen ini ya. Oke, kalau begitu sekian dulu video YouTube dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ketikan di komen ya. Terima kasih. Terima kasih.